Dan dalam riwayat ini dikatakan, suara Nabi Ibrahim alai salam dibawa oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi ini. Dan semua orang beriman yang dengar, kemudian barulah mereka datang ke tempat tersebut. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari selasa ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Minal Aydin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua. Dan ya mungkin momen Idul Adha di tahun ini lagi-lagi sama seperti tahun yang kemarin. Kita masih di pandemi, suasana berbeda. Mungkin kita nggak bisa berkumpul-kumpul seperti biasanya. Tapi yang sama-sama kita harapkan, semoga pandemi ini segera berakhir. Dan semoga Allah tetap terus meneguhkan iman dan ketakwaan kita semua, Wak ya. Banyak nggak hewan kurban tempat kalian tempat? Kami nggak ada loh, sikit kayaknya. Tapi anyway, karena memang bertepatan dengan Hari Raya Haji nih, Haya. Jadi seperti di judul, aku juga akan ngebahas soal asal usul ibadah haji, Wak. Mungkin juga sebagian di antara kalian udah tau kalau asal usul ibadah haji bermula dari perjalanan keluarga Nabi kita. Yaitu Nabi Ibrahim alaih salam. Yang sebelumnya juga pernah aku bahas kisah lengkapnya soal asal mula kota Mekah, Wak ya. Di video season puasa kemarin tuh, Wak. Buat kalian belum nonton, kalian boleh singgah dulu ke video itu baru balik ke sini lagi. Dan di video asal mula Mekah itu, aku menceritakan sampai akhirnya di mana Nabi Ibrahim alaih salam meninggalkan istrinya Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaih salam yang masih kecil di lebah, lebah, lebah tandus tanpa kehidupan sama sekali hanya berdua aja. Sampai akhirnya Siti Hajar berhasil menemukan air zam-zam setelah bolak-balik dari bukit Safa Marwah ya kan. Dan Mekah akhirnya berdiri setelah datangnya suku Jurhum yang akhirnya hidup berdampingan dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaih salam setelah meminta izin atau mendapatkan izin dari Siti Hajar untuk juga tinggal di kota Mekah itu. Pokoknya lengkapnya kalian boleh lihat lah ya di video asal-usul Mekah yang udah pernah aku buat itu. Nah di video ini aku bakal merucutin lagi nih bagaimana asal-muasal dari ibadah haji dan juga kurban pastinya. Jadi gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke kisahnya. Check it out! Oke Wak jadi pada saat itu Nabi Ismail alaih salam udah tumbuh besar lah kan Wak ya di tengah-tengah suku Jurhum. Nah Nabi Ismail alaih salam ini sebenarnya bukan orang Arab Wak karena beliau anaknya Nabi Ibrahim alaih salam. Nabi Ibrahim alaih salam asli suku Babylonia dari Irak. Nah Nabi Ismail alaih salam pun berbaur lah Wak itu ya dengan suku Jurhum sampai beliau besar dan akhirnya beliau menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Kemudian setelah beliau menikah tidak diketahui usia Nabi Ismail berapa pada saat itu Wak ya maka datanglah itu ayah beliau Nabi Ibrahim alaih salam dari Palestina setelah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengunjungi Mekah. Nah sesampainya di Mekah Wak beliau gak datang untuk mengunjungi istri beliau Siti Hajar tidak. Tapi pada saat itu yang didapat dari dalam buku sejarah Wak Nabi Ibrahim alaih salam langsung mengunjungi anak beliau yaitu Nabi Ismail alaih salam yang sudah menikah dengan anak kepala suku Jurhum itu ya. Nah datanglah itu Wak Nabi Ibrahim alaih salam ke Mekah. Nah Nabi Ismail alaih salam ini Wak sangat gemar sekali berburu. Maka pada saat itu beliau pun sedang keluar untuk pergi berburu nih. Nah Nabi Ibrahim alaih salam ayahnya datang ke rumah beliau dan bertemu dengan istrinya Nabi Ismail alaih salam. Diketoklah pintu kan dan akhirnya beliau bertanya pada istrinya Nabi Ismail alaih salam. Dari belakang pintu Wak dimanakah suamimu gitu ya dijawablah sama sang istri. Suami saya sedang pergi berburu berapa lama kira-kira dia berburu kata Nabi Ibrahim alaih salam. Istrinya Nabi Ismail berkata ya sekitar satu bulanan lah biasanya baru balik kata dia gitu. Nah kemudian kata Nabi Ibrahim alaih salam bagaimana kehidupan kalian? Nah saat ditanya seperti ini Wak istri Nabi Ismail alaih salam ini mengeluh. Hidup kami susah, hidup kami gak enak, hidup kami melarat begini begitu gitu. Ngeluh lah dia pokoknya tidak pernah lisannya ini mengatakan Alhamdulillah tidak ada pujian untuk Allah Wak. Maka setelah mendengar jawaban istrinya Nabi Ismail alaih salam atau menantunya ini. Maka Nabi Ibrahim alaih salam mengatakan kalau suamimu kembali saya titip pesan ya. Bahwasanya ada seseorang yang bernama Ibrahim mencari dia dan suruh dia mengganti tiang pintu rumahnya Wak. Itu pesan Nabi Ibrahim alaih salam. Maka pulanglah Nabi Ibrahim alaih salam dari rumah Nabi Ismail alaih salam. Kemudian beliau bertemu dengan istrinya Siti Hajar dan beberapa hari kemudian beliau kembali lagi ke Palestine. Nah saat Nabi Ismail alaih salam kembali dari berburua beliau balik ke rumah. Beliau tanyalah kepada istrinya apakah selama saya pergi ada orang yang datang katanya kan. Kemudian istri yang menjawab ada seorang tamu yang bernama Ibrahim. Apa yang dia katakan kata Nabi Ismail. Nah istri yang menjawab dia bertanya masalah-masalah kita disini. Bagaimana kehidupan kita lalu saya sampaikan ajalah keluhan-keluhan kita semuanya. Keadaan kita disini kata istri ya kan. Oh begitu kata Nabi Ismail. Lalu apa pesan dia? Istrinya menjawab dia berkata gantilah tiang pintu rumahmu. Nah mendengar jawaban dari istrinya ini Nabi Ismail alaih salam pun langsung berkata Itu ayah saya Ibrahim beliau adalah seorang Nabi dan beliau memerintahkan saya untuk menceraikan kamu. Maka saya akan antar kamu ke keluargamu. Itu kayak isyarat dari ayahnya ganti tiang pintu rumahmu. Maka diceraikanlah itu wah akhirnya istrinya yang pertama ini kan. Nah terus beberapa bulan setelah itu Nabi Ibrahim datang lagi wah untuk kedua kalinya. Ternyata sama lagi Nabi Ismail alaih salam sedang pergi beburu nih. Kemudian pada saat Nabi Ibrahim alaih salam datang ke rumah Nabi Ismail yang memang sudah menikah lagi dengan anak suku jurum yang lain. Lalu Nabi Ibrahim alaih salam pun bertanya sama seperti pertanyaan beliau kepada istri sebelumnya. Istri Nabi Ismail sebelumnya maksudnya ya. Di balik pintu rumah Nabi Ismail pun Nabi Ibrahim berkata bagaimana kabarmu dimana Ismail. Kemudian istri Nabi Ismail berkata suami saya sedang pergi berburu kata beliau. Lalu Nabi Ibrahim bertanya lagi bagaimana kehidupan kalian? Nah istri yang kedua ini wah menjawab semuanya dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hidup kami cukup. Alhamdulillah kami bahagia. Alhamdulillah begini begitu diceritakan pokoknya memuji Allah subhanahu wa ta'ala lah wah. Maka kata Nabi Ibrahim alaih salam baiklah. Kalau suamimu kembali katakan kepadanya kalau ada tamunya datang bernama Ibrahim. Dan sampaikan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya. Dan kemudian beliau pun pergilah lagi wah kembali ke Palestina setelah mengunjungi istrinya Siti Hajar. Tentu pada saat Nabi Ismail alaih salam kembali dari berburu. Nabi Ismail ke rumah beliau dulu wah sebelum ke rumah ibunya. Lalu beliau pun bertanya dengan pertanyaan yang sama saat kembali dari berburu. Apakah selama saya pergi ada yang datang? Kemudian istrinya menjawab oh ada satu tamu namanya Ibrahim. Oh baik apa pesannya? Dia menyuruh kamu untuk mempertahankan tiang pintu rumahmu. Kata Nabi Ismail alaih salam itu ayah saya Ibrahim. Dia seorang Nabi dan dia menyuruh saya untuk mempertahankan rumah tanggaku denganmu. Aduh merinding tuh wah. Yang satu gak bersyukur. Yang kedua alhamdulillah bersyukur terus ya kan disuruh pertahankan sama Nabi Ibrahim alaih salam. Iyalah itu istri solehah. Nah ringkas cerita wah. Sampailah suatu saat dimana Nabi Ismail alaih salam bisa bertemu langsung dengan ayah beliau yaitu Nabi Ibrahim alaih salam. Nah lalu pada saat pertemuan ini ada perintah wah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaih salam. Baru beberapa hari aja nih ya bertemu dengan anaknya setelah berkali-kali mendatangi rumah beliau beliau pergi beburu aja tuh kan. Baru aja bertemu perintah luar biasa pula yang datang wah. Dan pada saat itu perintahnya adalah Nabi Ibrahim disuruh menyembeleh anaknya yaitu Nabi Ismail alaih salam. Dan yang luar biasanya lagi wah perintah ini hanya datang dalam bentuk mimpi aja. Dan perlu kita tau ya wah ya kalau Nabi-Nabi kita ini kalau mimpi itu semua pasti berita benar. Bukan kayak kita mimpi-mimpi ngaco gitu enggak. Jangan sama kan ya pokoknya dengan mimpi kita manusia biasa wah ya. Jadi beliau Nabi Ibrahim alaih salam mimpilah menyembeleh anaknya. Lalu Nabi Ibrahim alaih salam dalam surat Anbiya dan surat Ibrahim diceritakan bahwa beliau berkata kepada Nabi Ismail alaih salam. Bahwasanya saya melihat dalam mimpi saya saya menyembeleh kamu. Bagaimana pendapatmu kata Nabi Ibrahim alaih salam wah. Maka Nabi Ismail alaih salam pun menjawab dengan santun sangat baik. Wahai ayahku lakukanlah apa yang sebenarnya kau diperintahkan dan kau akan dapat saya termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya setelah mendapatkan jawaban dari anaknya Nabi Ibrahim alaih salam dan Nabi Ismail alaih salam pun sepakat. Ayo kita jalani apapun perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dua-duanya pergilah wah sampai ke wilayah Mina. Pada saat itu wah datanglah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaih salam ini di tiga titik di dekat gunung Mina. Yang memang sudah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam mimpinya untuk disembeleh anaknya itu atau Nabi Ismail alaih salam ya di sana. Dan pada saat itu wah beliau melihat ada setan yang datang mencoba mengganggunya kan. Lalu Nabi Ibrahim alaih salam melemparkanlah itu. Tujuh kerikil kecil wah ke arah setan-setan itu wah sambil membaca bismillahi Allahu Akbar. Nah di titik satu waktu dilempar sama kerikil setannya pergi. Kemudian pergi lagi nih ke titik dua. Datang lagi setannya dilemparin lagi. Dah pergi setannya jalan lagi sampai ke titik tiga datang lagi setannya. Ah dilemparin lagi. Nah setelah tiga kali lempar ini udah gak datang lagi setannya. Sampai akhirnya mereka berdua pun sampailah wah di tempat sembelihan. Nah di titik ini wah awalnya aku ngira bahwa Nabi Ibrahim alaih salam yang meminta anak beliau yang langsung untuk mengambil kayak ancang-ancang posisimu disembeleh lah gitu ya kan. Tapi ternyata salah wah. Ternyata Nabi Ismail alaih salam sendiri yang meminta ayahnya untuk mengikatkannya dengan tali dan meminta ayahnya untuk menajamkan pisaunya. Agar beliau tidak meronta dan kesakitan pada saat disembeleh. Masya Allah sungguh taat dan gagah udah gak ada ragu lagi gitu loh wah. Nah sampai akhirnya Nabi Ismail alaih salam yang pada saat itu dalam posisi berbaring wah meminta ayahnya untuk memberikan pakaian yang dikenakannya ini. Yang pada saat itu dikenakannya kepada ibunya Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Dan sebelum beliau disembeleh nih wah ya dengan penuh haru Nabi Ibrahim alaih salam memeluk anaknya dengan erat dan dengan ikhlas wah beliau memulai proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ketika pisau tersebut menyentuh leher Nabi Ismail alaih salam ternyata pisau tajam yang udah diasah itu wah mendadak tumpul. Entah ini kebetulan atau mungkin karena memang gemetar Nabi Ibrahim alaih salam ini ya yang menjadikan pisau itu seketika bisa tumpul. Nabi Ismail alaih salam pun kemudian meminta ayahnya untuk wahai ayahku sembelihlah aku tanpa kamu melihat rupaku. Dan rujukan anaknya beliau ini pun akhirnya dilakukan oleh sang ayah wah macam dialihkan jadi Nabi Ibrahim gak ngeliat Nabi Ismail disembeleh kan. Tapi lagi-lagi pisau mendadak tumpul dan udah Nabi Ismail alaih salam gak ada ngerasa apapun wah ketika pisau itu menyentuh kulitnya Nabi Ismail alaih salam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala wak pada saat Ibrahim sudah meletakkan leher anaknya pedangnya sudah diangkat dan diayunkan Nabi Ibrahim sudah pasrah Nabi Ismail sudah pasrah. Jadi gak setengah-setengah lah gitu wak. Dan ini juga pasti kita perlu ambil pelajaran dari sini wak ya. Cobaan Allah subhanahu wa ta'ala itu kadang-kadang diuji iman kita sampai titik terakhir. Pada saat betul-betul pasrah lah gitu wak. Ya sama dengan Nabi Ibrahim alaih salam pada saat betul-betul pasrahnya diangkat pedang dia udah mau disembeleh. Kemudian barulah itu pedang tersebut diambil atau ditahan oleh malaikat Yibril. Lalu kemudian digantikan dengan sembelihan yang agung. Maksudnya adalah seekor domba besar wak. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wahai Ibrahim kau sudah percaya mimpi yang telah kami berikan. Maka kami akan gantikan kamu dengan sembelihan tadi. Wah digantilah itu wak sembelihan tersebut dengan domba yang besar gitu. Itulah selmuasel kurban wak. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaih salam pun diperintahkan lagi wak oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu untuk membangun Ka'bah. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaih salam pun membangunlah Ka'bah di fondasi yang sudah dibangun sebelumnya oleh Nabi Adam. Nah sampai sini kita stop dulu nih. Mungkin ada beberapa wawak disini yang juga sempat bertanya-tanya yang bangun Ka'bah pertama kali ini siapa? Nabi Ibrahim alaih salam atau Nabi Adam alaih salam ya kan? Jawabannya siapa? Betul Nabi Adam alaih salam wak. Memang di video sebelumnya aku belum sempat ceritain nih ya bagaimana ceritanya sampai akhirnya Nabi Adam ini membangun Ka'bah ya. Nah ini aku ceritain dikit disini boleh wak ya? Nah jadi wak waktu itu ketika Nabi Adam alaih salam diturunkan ke bumi. Beliau nih ya rindulah melihat malaikat-malaikat yang ada di surga berkeliling di Al-Baitul Makmur atau Wal-Baitul Makmur. Nanti di tengah nih Baitul Makmur wak di langit ya. Nanti malaikat nih berkeliling di setiap harinya 70 ribu malaikat berkeliling terus. Nah sambil baca Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah walallahu akbar gitu. Terus nih malaikat-malaikat tersebut. Nah Nabi Adam alaih salam merindu dengan suasana tersebut. Nah akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kerinduan Nabi Adam alaih salam ini pun akhirnya Allah berkata lah. Kau bangunlah Ka'bah wahai Adam pas di bawah Baitul Makmur. Jadi ibaratnya ini ibaratnya nih wak ya kalau dari Baitul Makmur dilemparkan kerikil dari atas tuh pas kena tuh di Ka'bah di bumi. Nah jadi Ka'bah yang ada di muka bumi ini wak, Ka'bah yang ada di Mekah itu sejajar dengan Baitul Makmur yang ada di atas. Maka kalau di atas malaikat berkeliling atau mengelilingi Baitul Makmur maka berkeliling pula lah Nabi Adam beserta anak cucunya di bumi. Nah terus dateng lah itu wak banjir bandang pada saat zaman Nabi Inuh alaih salam. Tenggelam, hancur lah semua bangunan-bangunan itu, bangunan Ka'bah. Tinggal fondasinya aja. Maka barulah itu wak dinaikkan fondasinya oleh Nabi Ibrahim alaih salam dan Nabi Ismail alaih salam. Begitu dulu kan gak ada tangga kan wak. Jadi pada saat umum diangkat itu Nabi Ibrahim alaih salam berdiri di atas batu. Yang seketika Nabi Ibrahim naik di atasnya jadi kayak lembek kayak semen belum kering tuh wak. Maka disitulah ada makom Nabi Ibrahim alaih salam. Bukan kuburan, bukan makam ya wak ya makom. Jadi kayak tempat Nabi Ibrahim alaih salam pernah berdiri pada saat membangun Ka'bah sekarang. Gitu. Merinding gak kita? Ya Allah subhanallah. Jadi gitu wak ya. Jadi pertama kali yang membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaih salam. Karena merindukan baitul makmur yang ada di syurga gitu. Oke kita lanjut lagi. Kemudian pada saat Nabi Ibrahim alaih salam dan Nabi Ismail alaih salam anaknya sudah selesai membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim alaih salam berkatalah kepada anaknya Nabi Ismail alaih salam. Coba carikan saya batu yang kuat agar bisa bangunan ini kuat fondasinya. Karena kan memang bangunan Ka'bah ini tadinya didirikan dari tanah liat yang abis itu dibasarkan terus dikeringkan kemudian disusun-susun kan. Jadi mudah runtuh wak. Maka Nabi Ismail alaih salam pun keliling lah di sekitar padang pasir itu kan. Dan tidak lama kemudian Nabi Ismail alaih salam datang membawa Hajar Aswad. Batu dari syurga ibaratnya kayak souvenir yang diberikan oleh Malaika Jibril untuk Nabi Adam alaih salam yang memang selalu merindukan syurga. Hajar Aswad ini dulu warnanya putih terang tapi karena dosa-dosa anak-anak Adam jadi hitam. Nah diturunkanlah itu wak kemudian Nabi Ismail alaih salam. Dan kemudian Nabi Ismail alaih salam membawalah itu Hajar Aswad yang memang sudah berwarna hitam tersebut ke hadapan ayah beliau. Dan kemudian Nabi Ibrahim alaih salam berkata, Dari mana kau mendapatkan itu? Nabi Ismail menjawab dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan kepada saya. Lalu akhirnya dinaikkanlah batu Hajar Aswad tersebut ditaruh di pondasi di posisi sekarang Hajar Aswad diletakkan wak. Nah dah berdirilah itu wak ya Kak Bah lagi. Nah setelah selesai semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala pun menyempurnakannya dengan berkata kepada Nabi Ibrahim alaih salam melalui Malaika Jibril, perintahkan wahai Ibrahim seluruh manusia di muka bumi ini agar menunaikan haji. Nah dalam riwayat yang sohe wak kata Nabi Ibrahim alaih salam beliau bertanya, Sampai di mana suaraku ya Allah? Nggak bisa. Suaraku nggak akan mampu menyampaikan ke seluruh pelosok muka bumi ini. Zaman dulu wak, nggak ada mikrofon, nggak ada toa, nggak ada tipi ya kan? Macam mana disuruh menyampaikan ke seluruh pelosok umat di muka bumi? Nah kata Malaika Jibril alaih salam, tugasmu hanya menyampaikan. Maka Nabi Ibrahim alaih salam pun mencari lah itu wak gunung tertinggi yang ada di Kaabah pada saat itu. Sebagian ahli sejarah mengatakan kalau Jabal Rahmah wak yang dinaiki oleh Nabi Ibrahim alaih salam. Tapi ini pun sebenarnya asor wak atau tidak disebutkan kesohihannya. Dan ada juga riwayat yang mengatakan kalau beliau Nabi Ibrahim alaih salam naik di atas Kaabah, lalu berteriak lah ya dengan mengatakan, Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berhajilah. Dan dalam riwayat ini dikatakan wak, suara Nabi Ibrahim alaih salam dibawa oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi ini, dan semua orang beriman yang dengar, kemudian barulah mereka datang ke tempat tersebut. Bahkan ya wak ya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan datang orang-orang tersebut sampai domir. Domir itu artinya unta-unta yang udah kurus gitu wak. Karena saking jauhnya mereka jalan untuk menuju Kaabah itu wak, datanglah itu mereka dalam ibadah haji. Lalu sampai akhirnya rangkaian semua tadi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaih salam dan keluarganya menjadi rangkaian ibadah haji wak. Begitu ceritanya ya. Oke wak, jadi itu tadi sedikit atau kisah ringkas dari bagaimana asal-muasal haji dan kurban. Dan aku sangat berharap kali kalau misalnya ada diantara kalian yang mengetahui informasi lebih banyak lagi seputar haji dan kurban boleh banget tambahin informasi aku di kolom komentar di bawah wak ya. Dan semoga dari kisah yang aku sampaikan ini kita bisa sama-sama memetik pelajaran yang sangat baik dari perjalanan Nabi Ibrahim alaih salam beserta anak beliau Nabi Ismail alaih salam yang sama-sama kita bisa menjadikan ini sebagai suri taulah dan kita di kehidupan kita sehari-hari ya wak ya. Oke wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Dan sekali lagi, selamat idul adha. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dida dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kita sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video wak, bye!